Kabar gembira buat penerima bantuan PIP, bahwa PIP akan cair di bulan Februari, Maret, dan April di tahun 2023 ini. Apakah nama kalian ada di daftar nominasi di bulan tersebut? Simak jadwalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PIP, salam sejahtera buat kita semua, dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Kembali lagi bersama saya yang selalu tetap memberi informasi penting buat Sobat PIP khususnya Bantuan Program Indonesia Pintar atau KIP. Banyak sekali masyarakat yang mempunyai anak sekolah dan menantikan jadwal pencairan bantuan PIP ini. Dan ada juga yang mencairkan dananya di bulan Desember 2022 maupun Januari 2023. Bahkan ada yang hingga saat ini tidak sedikit Sobat PIP yang menantikan untuk pencairan PIP selanjutnya. Perlu diketahui, buat kalian Sobat PIP, ada kriteria-kriteria setiap pencairannya untuk setiap bulannya. Apakah kalian yang memenuhi kriteria pencairan PIP di bulan Februari, Maret, dan April ini? Simak terus videonya agar kalian mengetahui jadwal pencairan PIP kalian di bulan apa ya teman-teman. Oke Sobat PIP, sebelum kita masuk ke kriteria seperti apa yang akan cair dana PIP-nya di bulan Februari, Maret, dan April ini, mari kita sama-sama memahami kembali, apa itu PIP? PIP atau Program Indonesia Pintar adalah bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada peserta didik untuk meningkatkan biaya pendidikannya. Semua peserta didik berhak menerima bantuan PIP ini, baik dari SD, SMP, SMA, dan sederajatnya. Namun ada kriteria yang harus dipenuhi agar bisa dinobatkan sebagai layak PIP atau layak sebagai penerima manfaat PIP. Untuk pencairannya sendiri, pemerintah menyalurkan dana PIP ini kepada peserta didik berdasarkan kriteria-kriteria yang dipenuhi setiap bulannya. Jadi setiap pencairan di bulan yang berbeda, maka berbeda pula kriteria-kriteria penerimanya. Nah, untuk jadwal pencairannya, pemerintah membagi tiga tahapan atau tiga termin. Jadi, pemerintah menyalurkan seluruh dana PIP ini melalui tiga tahapan atau tiga termin sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Nah, Sobat PIP, untuk tahap satu atau termin satu ini, pemerintah menyalurkan dana PIP-nya di bulan Februari, Maret, dan April. Kepada peserta didik yang mempunyai kriteria, yaitu peserta didik yang sumber datanya dari keluarga pemegang kartu sejahtera, keluarga peserta program keluarga harapan atau PKH, dan peserta didik dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin. Nah, buat kalian yang merasa memenuhi kriteria tersebut, maka bersiap-siaplah karena dana PIP akan cair di bulan Februari, Maret, dan April. Jadi, kalian hanya menunggu tanggal kapan SK pencairannya terbit, sehingga kalian dapat mengambil dananya di bulan tersebut. Selanjutnya, untuk tahap dua atau termin kedua, pemerintah menyalurkan dana PIP di bulan Mei, Juni, dan Juli. Pemerintah menyalurkan kepada peserta didik yang mempunyai kriteria seperti putus sekolah, agar dapat diharapkan kembali bersekolah, atau peserta didik yang terdampak bencana alam, atau juga peserta didik yang bersetatus yatim, piatu, atau yatim piatu, Atau peserta didik tersebut berkelainan fisik, korban musibah, dan alasan-alasan tertentu, sehingga peserta didik diharapkan bersekolah kembali seperti biasanya. Itulah kriteria-kriteria di tahap atau termin kedua ini. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu pemerintah menyalurkan dana PIP-nya berdasarkan kriteria atau sumber datanya dari usulan sekolah. Bisa kita sebut dengan peserta baru, atau peserta yang belum mempunyai kartu simpel maupun belum pernah menerima dana PIP-nya. Untuk jadwal pencairannya sendiri, yaitu pada bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi cukup lama untuk di tahap ketiga ini ya, Sobat PIP. Karena memerlukan waktu untuk mengaktifasikan rekening simpelnya, sehingga bisa memakan waktu hingga bulan Januari. Jadi, yang mencairkan dana PIP-nya di bulan Januari adalah peserta-peserta baru untuk pertama kali menerima manfaat bantuan PIP-nya. Semoga berkah ya. Amin. Oke Sobat PIP, itulah jadwal PIP yang dapat saya informasikan. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Tentunya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tetap update informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.